Sialam saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan waktu untuk merenungkan kebenaran firman. Judul renungan kita hari ini ialah, Yesus Hakim yang Adil. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Bapak di sorga, kami butuhkan kuasa roh kudusmu untuk mengerjakan di dalam kami untuk firman yang akan kami terima saat ini. Kami percaya engkau siap hadir dan memberikan penerangan di dalam pikiran kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudaraku, Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiria, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang. Tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan, untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudara mereka, para penuduh melukai dan meremukkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga. Dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan sorga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya, atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja. Ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarkan mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka, lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia. Lalu bagaimana kita akan tahan uji di mana Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri, melalui kasih karunia Kristus. Review and Herald, 3 Januari 1893. Karena Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu damai sejak teramu, benar nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami siap untuk melakukan semua aktivitas kami, namun kami mau menyerahkan seutuhnya hidup kami di bawah kendalimu. Apapun ia akan kami lakukan, kami percaya, tuntunan kuasa roh kudusmu senantiasa ada dalam hati kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan lah yang akan tetap berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Sehingga pembunuh yang mereka rencanakan dan kerjakan hari ini selalu berhasil. Tetap lindungi mereka, jauhkan dari sakit-penyakit mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami, dan biarlah mereka berikan kekuatan iman dalam mereka bergumul untuk pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Tuhan lah solusi dan semua pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Karena kami mau menyerahkan sepenuhnya semua rencana-rencana kami, semua pergumulan kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.